Polisi amankan puluhan orang yang diduga anggota salah satu ormas pasca perusahaan bangunan sekretariat ormas lain di kawasan kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Perusahaan yang dilakukan oleh puluhan anggota ormas tersebut terjadi usai adanya gesekan antara dua ormas di kawasan Sumedang pada Minggu Siang. Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah kendaraan, senjata tajam, serta puluhan telepon gengka. Setelah video amatir berdurasi 21 detik yang direkam oleh warga yang menampilkan sekelompok orang yang diduga dari salah satu organisasi masyarakat tengah merusak sebuah bangunan sekretariat milik organisasi masyarakat lainnya di kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu Siang. Peristiwa perusahaan yang dilakukan oleh lebih dari 20 orang oknum ormas ini diketahui terjadi pasca adanya gesekan antara dua organisasi masyarakat di kawasan Cimanggung, Sumedang, sejak beberapa hari terakhir. Mendapat laporan tersebut, petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Bandung dan Polsek Cicalengka bergerak cepat untuk mengamankan seluruh oknum anggota ormas yang terlibat melakukan perusahaan. Hasilnya, minggu malam, petugas berhasil mengamankan lebih dari 20 orang anggota ormas sejumlah senjata tajam berbagai jenis, puluhan telpon genggam, serta dua kendaraan roda empat yang digunakan para pelaku saat melakukan perusahaan. Menurut Kasatreskrim Polresta Bandung, AKP Bimantoro Kurniawan, saat ditemui di Mepolresta Bandung Senin Siang, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan meminta keterangan dari seluruh oknum yang terlibat. Dengan barang bukti, yaitu beberapa benda tumpul dan benda sahjam, kita juga mengamankan dua unit kendaraan roda empat dan lapan unit kendaraan roda dua. Untuk saat ini, 20 orang lebih tersebut sedang menjadi pemeriksaan. Untuk selanjutnya, kita akan pemeriksaan untuk menentukan siapa tersangka dalam peristiwa ini. Hingga Senin Siang, pihak kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian. Polisi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak takut dan segera melaporkan kepada pihak terkait apabila masih menemukan adanya aksi premanisme. Cantra Febriana, Kabupaten Bandung